Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Seradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranawo, yaitu Siti Atikoh, dilaporkan ke bawah 1 RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Arus Bawah Jokowi. Selamat Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andris Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabinet Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor bawah 1 RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawah Slu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawah Slu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk memujudkan pemilu yang jujur dan adil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian untuk kebenerannya, disini sederuk urat. Kalau kun hidratnya, jangan sebisa mungkin dari 3x56 itu diselingin salah satu kun hidratnya yang tepat di jagung atau pakai kegugian. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus meninggalkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan. Yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti, selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh. Saya kau tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti, Antiko Ganjar, Prano! Siap semuanya! Siap! Siap! Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar, silakan boleh turun. Sudah, sudah, ya cukup, ya cukup. Saya lagi untuk rekan-rekan media, kita tolong. Yang sudah selesai foto, tolong turun teman-teman yang lainnya. Silakan, silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi anewangan yang lain boleh turun depan panggung. Masih nafas dulu. Ibu-ibu sudah tidak bernapas di atas tanggung. Tolong kerjasamanya, Bapak-Ibu. Siap lagi. Mohon kerjasamanya, luar biasa semangatnya, tapi mohon, ya panggung terbatas hanya untuk, ya. Iya, sekali lagi, terima kasih. Ibu-ibu, kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer, sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer, minta tolong dari bawah aja. Minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Tolong, yang di samping kiri kanan. Oke, baik. Kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Saya mau izin Ibu Adikom dan Ibu Rita. Kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke, kita mau ambil di PM4nex. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.